Ya kalau dari saya pribadi gitu, saya senang lebih ke karya memang, cuma sebenarnya saya menulis pun itu juga sebenarnya ada keinginan cuma lebih ke apa yang saya rasakan seperti yang tadi sebelum disampaikan oleh Pak siapa ya tadi sebelumnya gitu, jadi menjelaskan tapi pada intinya sekarang saya pikir kembali lagi yang harus kita samakan persepsinya dulu sebenarnya fungsi jurnal itu sebenarnya buat apa dalam karya, maksudnya gini Pak kalau di ilmu ekstra itu penulisan itu penting karena harus untuk itu ya Pak yang tadi Bapak bilang mereproduksi apa yang ada berguna untuk ke lingkungan masyarakat ataupun ke industri itu harus terjabarkan dengan baik supaya bisa direkaya seulang dengan sempurna gitu, sedangkan di seni nggak bisa seperti itu gitu jadi fungsi dari jurnal sendiri dalam seni itu buat apa, itu satu, terus kemudian juga misalnya kita bicara tentang masalah jabatan sekarang jenjang gitu, sebenarnya dalam tingkat level akademisi jenjang untuk dosen itu fungsinya sebenarnya untuk apa untuk hanya sekedar, dalam tanda putih ya saya bukannya masalah jenjang ini bukan, tapi lebih secara jelas sebenarnya jenjang ini untuk mensupport dia untuk memperkuatkan apa ya, mengembangkan karyanya atau ilmuannya atau hanya menambah pemasukan kasarnya kan gitu, rata-rata akhirnya yang terlihat seperti itu ya, ya mas Agung ya, sorry, sorry, saya bukannya balik lagi, saya bukan menentang itu, tapi tujuannya akhirnya agak bergeser karena itu jadi satu keharusan, kewajiban, akhirnya kita tidak, ya tadi seperti saya sempat bicara sama Pak Eston ya mengenai ini masa-masa apa, masa ini kan kalau di kita kan ada semester pendek juga gitu, jadi kita kalau untuk menurut admin dosen itu hampir tidak ada waktu gitu loh sedangkan kita dikejar-kejar untuk misi, pertama sister, kemudian si jali, kemudian BKD, kemudian apalagi yang lain makin lama ini makin nampak, apalagi ada kampus seperti BKD, segala seperti Pak Iwan, seperti bilang juga, menurut gemas ya itu, mahasiswanya dimembertegakan, kampusnya juga dimembertegakan karena mahasiswanya juga pindah ke lapangan ya ke industri, bukan di dalam kampus tadi, tapi dosennya terantai dengan segala urusan akun yang apa ya, efek negatif dari adanya sistem ini yang sebelumnya, eh yang sebenarnya belum-belum terencana dengan baik koordinasi antara pemerintah dengan akademisnya, dengan kampusnya itu belum baik gitu kalau untuk menjalankannya, oke, cuma mungkin ya masalah balik lagi, akhirnya saya bilang semua itu balik ke tujuan awal kita di akademisi sebenarnya dan klidharma itu sendiri ya sebenarnya apa sih fungsinya? hanya buat supaya memperbanyak tulisan atau atau supaya apa gitu, jadi tujuan akhir semua itu sebenarnya kita mengapain sih kalau saya balik ke desain, saya belum bicara ke segi, itu di atasnya lagi ya, kalau kita bicara desain dengan seni terapan, fungsi desain adalah mempermudah hidup orang, hidup manusia, kan sebenarnya sesederhana itu nah, tujuan kita di akademisi ini baru-baru lagi apakah arah kita benar kesana? terus kemudian jurnal-jurnal segala lain apakah sebenarnya aku kesana? sebenarnya mungkin itu yang harus disepakapi dulu ya mungkin itu aja sih terima kasih ya, ini pertanyaan dari mas Adini menarik ini ya ini satu persoalan lain lagi nih mas Adini ya apa namanya saya sendiri ya dulu itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk ini untuk jadi GB, saya nggak ingin loh itu dulu nah cuman kalau saya yang nggak jadi GB fakultas saya bisa dibubarkan karena ada persyaratan administratif ya fakultas itu harus memiliki GB jadi satu satu hubungan birokratis hubungan birokratis itu hubungan birokratis itu misalnya begini ya saya ambil contoh GB sekarang ini ya GB itu hanya menerima dosen yang sudah S3 baru boleh ngajar jadi katakanlah misalnya saya pelukis ini ya melangguana seluruh dunia ya saya menjadi pelukis terkenal di Indonesia saya hanya S1 yang nggak bisa ngajar di MSRD karena harus S3 nah saya sendiri berpandangan ya ini menurut saya sih mestinya tidak harus begitu khususnya di bidang kita ya bidang kita seni ini kalau di bidang lain itu mengapa harus demikian itu mengapa harus GB mengapa harus dokter nah itu urusan ini urusan istilah urusan itu urusan otoritas otoritas itu otoritas yang yang bisa mengatakan pengetahuan itu benar atau salah itu otoritas terjujurnya berusaha nah jadi kalau di sains gitu jadi kalau yang mengatakan dokter belum profesor itu belum belum dianggap ini memiliki otoritas mengatakan begitu jadi bukan otoritas mengatakan kebenaran dan sebagainya gitu ya jadi jadi saya rasa ada dua ini ya dua hal yang mengharuskan mengapa orang GB ya mengapa orang memiliki jabatan itu pertama urusan kebutuhan institusional ya institusional itu artinya administratif tuh yang tadi udah saya katakan kalau gak ada gak ada profesor ini bisa bubar kalau Prodi gak ada dokternya itu juga bisa bubar dibubarkan oleh Dibi itu walaupun saya sendiri secara pribadi merasa tidak tidak semua bidang ilmu harus dibegitukan mestinya ya iya pak sudah juga gak mestinya begitu gitu banyak orang di luar negeri itu profesor S1 karena profesornya itu adalah karyanya saya dalam rangka perjuangan setaran ini ya saya dan teman-teman itu bongkar-bongkar di seluruh dunia itu nah kita ketemu di Jepang itu banyak sekali profesor terus kemudian dia tunjukkan ininya karya ilmiahnya jadi ada daftar karya ilmiah si profesor ini saya lihat yang disebut daftar karya ilmiahnya itu adalah pameran bukan jurnal itu bongkar lagi di Kanada sama tak sama gitu ya jadi karya ilmiah itu berupa sorry karya ilmiah itu berupa karya berupa jurnal nah cuman di kita ini kan sudah dari dulu salah ini ya salah persepsi karena di di peraturan menteri lagi ini ya peraturan pemerintah lagi ini itu peraturan yang disana ada definisi karya ilmiah apa itu karya ilmiah karya ilmiah adalah pemikiran gagasan yang dituliskan nah makanya kita harus tuliskan mungkin bisa mungkin bisa gini tulisan kita berbeda orang desain orang sedia itu kita menulis bukan alfabet saya pernah lihat ada mahasiswa magister itu di Kanada tesisnya itu di Belanda bukan Kanada di Belanda tesisnya itu berupa gambar-gambar tidak ada tulisan sama sekali kayak komik gitu kan nah itu tesisnya ada lagi tesis itu berupa video dia ngomong dengan cerita yang direkam itulah tesisnya jadi sepertinya banyak cara untuk mengungkapkan pengetahuan nah cuman masalahnya tadi itu definisi di dikti itu sudah begitu ya karya ilmiah itu tertulis apalagi di jaman digital sekarang kan banyak yang kita ngomongnya kan gak ini yang terrekam ngapain lagi ditulis berarti dikti mentok apa teknologi mentok di jaman buten sama Heidelberg tidak maju lagi gitu untuk mengubah itu kan perlu gerakan panjang lagi mengubah dari tulisan ke yang lain-lain itu ya perlu ada perubahan aturan lagi 10 tahun lagi itu mengubahnya Mas Hirban ya saya sering jok Pak kalau Plato dulu udah ada Youtube mungkin dia jadi Youtuber kali udah bukan benar-benar ya Terima kasih.